Nah saya ingin memberikan ilustrasi sahabat teman-teman media Kalau kita punya uang Rp502 triliun itu kira-kira bisa dapat apa saja kalau di dalam APBN kita Rp502 triliun itu bisa membangun rumah sakit sebanyak Rp3.333 Kalau Menteri Kesehatan sekarang meminta anggaran supaya kita bisa membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok Ini rumah sakit kelas menengah ya Kita bisa membangun Rp3.333 Atau sekolah dasar kalau kita banyak masih ada beberapa sekolah dasar yang tidak ada Itu akan ada Rp2.286 sekolah dasar yang kita bisa membangun dengan dana Rp502 triliun tadi Atau kalau kita bikin ruas tol Itu ada Rp3.500 km Mungkin kita bisa nyelesaikan semua tol di Sumatera sih menurut saya Bahkan lewat Itu ya ya karena yang kemarin kan masih ada yang belum tersambung Atau kalau kita concern mengenai kesehatan ini Rp41.666 puskesmas Yang kita bisa bangun di seluruh pelosok tanah air Terutama di daerah yang tertinggal terluar Yang mereka jelas tidak menikmati subsidi yang Rp502 triliun tadi Jadi ini hanya untuk memberikan sense of magnitude Bahwa angka ini adalah angka yang sangat besar dan sangat real Dan ini masih belum cukup Rp502 ini belum cukup Masih akan berpotensi menambah Rp195.6 triliun lagi Dengan tren harga minyak Dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Nah inilah yang saya ingin sampaikan kepada media hitung-hitungan Yang juga disampaikan kepada Bapak Presiden Karena kalau tadi Rp195 kembali lagi ke halaman 8 Tidak kita sediakan di tahun ini Maka dia akan ditagih di 2023 APBN kita Jadi tidak berarti tidak ada gitu Tagihannya datangnya tahun depan Pas kita sedang menjaga APBN kita Tadi defisitnya dikurangin untuk 3% Supaya APBNnya sehat lagi Rp195.6 triliun itu memakan lebih dari separoh Dari anggaran subsidi kompensasi tahun depan Di dalam undang-undang APBN yang akan kita bahas dengan DPR Kita menganggarkan Rp336,3 triliun Jadi kalau ada tagihan dari 2022 nanti Ya berarti sudah lebih dari separoh Sudah kepakai untuk membayar 2022 Kita bisa bayangkan 2023 Pasti anggaran subsidi kompensasi Menjadi tidak mencukupi Nah nanti akan menimbulkan persoalan yang sama lagi Artinya ini akan muncul terus snowballing efeknya ke belakang Inilah situasi dari APBN kita Jadi di satu sisi kalau tadi ditanyakan Dengan penerimaan negara yang nambah Rp420 triliun pun Yang kita pakai semua Untuk subsidi Tadi ya untuk energi Pertalite, solar Dan kemudian LPG 3 kilo Dan listrik Itu tidak akan mencukupi Seluruh windfall profit yang dipakai Dipakai semuanya Tidak akan mencukupi Karena akan habis Jadi kalau teman-teman wartawan nanti tiap bulan Bicara saya menjelaskan APBN kita masih surplus Karena tagihannya ini nanti baru akan Ditagihkan ke kami pada bulan Oktober September ya Pak ya September atau Oktober Setiap 3 bulan Tagihannya yang 502 itu Baru akan datang Pada saat sudah diaudit BPKP Nanti sekitar bulan September Makanya nanti APBN Kita akan mulai adjusted dari surplus Surplus yang kelihatannya kita punya surplus Sekitar berapa tuh silpa dengan 300 tadi Akan langsung habis aja Untuk membayar itu Itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman Hitungan-hitungan yang Bapak Presiden selama ini Meminta kami Kementerian Keuangan Untuk membuat hitungan di APBN-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!